Haa 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 Acara ini disponsori oleh Terima kasih telah menonton! 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 saya, yang penting prinsip saya itu, hidup saya itu berguna untuk rakyat, untuk masyarakat sehingga berawal 2003 ada tokoh-tokoh masyarakat pak, desa kita gak pernah ada anggota dewan lho pak kecamatan kita belum pernah jadi ada anggota dewan jadi peluang bapak itu macam mana, jadi dari sosial kemasyarakatan orang tua bapak karena kebetulan alhamdulillah, orang tua itu ada najar, tempoh hari di tahun 2002 nanti kalau saya punya kebon dapat sekian hektare, saya mau beli ambulan, saya sumbangkan untuk rakyat jadi awal mulai jadi itu direalisasikan 2003 jadi dengan berjalannya ambulan itu yang memang dihibahkan untuk rakyat untuk kepentingan rakyat jadi antusiasmi masyarakat itu ini wajib kita pakai, jadi alhamdulillah non-manifolitik demi Allah, demi Rasulullah dua periode saya menjabat anggota DPR itu saya tidak pernah kasih uang satu rupiah pun kepada pemilik asya Allah begitu juga setelah 2014 saya istirahat kemarin 2022 ada kontestasi pilkades juga di desa kita sebenarnya saya sudah tidak mau saya tolak sampai 6 kali masyarakat datang tapi tolonglah Pak Bapak yang bisa merubah desa kita Bapak bisa membawa kebaikan untuk desa kita oke kalau memang itu kemon ayo kita nak buat itu tapi prinsip saya tidak ada manipolitik jadi alhamdulillah Pak atas izin Allah dari 5 kontestasi calon alhamdulillah kita terpilih lagi alhamdulillah terpilih tanpa uang oke Pak kita boleh cerita ke belakang sedikit Pak ya berkaitan dengan masalah kehidupan Bapak kok bisa nih Bapak merasa terpanggil Pak awalnya ini kan Bapak ya mohon maaf mungkin ya sebagai masyarakat biasa kan lebih enak mikirin diri sendiri mikirin bisnis ngapain mikirin rakyat Pak gini loh Pak orang milih Bapak gitu kan ngapain aku ribet-ribet mikirin nasib-nasib kalian ini gitu loh apa jadi motivasi Bapak sehingga Bapak menerima amanah itu sederhana Pak paling tidak kebetulan atas izin Allah kemarin kan kita kuliah ke Bandung Pak pertama saya dari STM saya kuliah ke Bandung jadi paling tidak ya kita menuntut ilmu itu kan bukan untuk cari kerja Pak tapi paling tidak kan ilmu kita diri kita itu bisa bermanfaat untuk rakyat banyak paling tidak salah satu bekal kita nanti kan itu ilmu yang bermanfaat untuk rakyat banyak itulah yang menolong kita di akhirat makanya dasar dari itu saya ayo saya bilang tuh dan itu yang kedua Pak mohon maaf dari sejak Indonesia Merdeka itu kampung kami itu Pak kampung tertinggal pembangunan gak pernah ada Alhamdulillah atas izin Allah setelah kita duduk bahkan sampai sekarang itu ya desa-desa tetangga kecamatan-kecamatan tetangga itu iri dengan desa kita Pak pembangunan sudah maksimal oke Pak bukan maksud hati untuk membanggakan diri insya Allah tidak demi Allah demi Rasulullah ini sebagai motivasi buat seluruh pemirsa juga ini Pak kalau boleh tahu prestasi apa nih Pak yang sudah Bapak lakukan atau dapatkan ketika masih menjabat sebagai anggota legis latif oke jadi gini Pak seperti yang saya sampaikan tadi sebelum ada anggota legis latif di desa kami bahkan kecamatan kami Pak desa kita itu bisa dikatakan desa yang tidak tersentuh pembangunan jalan-jalan tanah setapak kemudian kalau dibilang rawan banjir ya banjir tapi dengan sesuai berjalannya waktu Pak ya dari tanah bisa jadi pengerasan dari pengerasan bisa jadi lapen dari lapen bisa hot make makanya ada salah satu jalan di desa itu dibuat sampai jalan di PR Pak yang membuat bukan saya gitu besarnya masyarakat kita buat jalan di PR karena sudah di hot make gitu Pak jadi sesuatu yang selama ini tidak ada bisa ada gitu jadi ada satu kebanggaan kepuasan bagi mereka gitu satu sudah itu yang kedua ya rumah-rumah ibadah Pak paling tidak kan kita kan dengan kita duduk di legislatif apalagi kita duduk di posisi panitian anggaran kita kan agak penentu Pak jadi kita punya otoritas sekian miliar mana mau kita bangun mana kita perjuangkan mana yang layak mana tidak itu kita penentu jadi Alhamdulillah selama saya di legislatif 10 tahun itu Pak saya 8 tahun itu badan anggaran ikut menentukan jadi setelahnya ikut menentukan tanda tangan lah tambah tanda tangan panit bangga itu kan agak bermasalah jadi Alhamdulillah jadi itu jadi bahan kita itu untuk bisa lebih memaksimalkan daerah kelahiran kita daerah pilihan kita gitu jadi Alhamdulillah disitu gitu Masya Allah makanya bahkan sekarang Pak kalau dilihat setelah saya jadi kepala desa lah ini sekarang ya saya baru dapat lagi otoritas gitu dari provinsi jadi kan arti kan memang itu kan link Pak ya jadi paling tidak akan kita punya link Alhamdulillah saya gak usah sebutkan oknumnya tapi dari DPRD Provinsi Sumatera Utara saya bisa jolok saya baru dilanti lebih kurang berapa bulan gitu kemarin baru saya Pak belum lama masih tapi saya sudah bisa menarik roti pembangunan itu khususnya desa saya itu 500 juta 100 juta untuk rumah ibadah yang sedang kami bangun 400 juta itu untuk yang jalan hancur Insya Allah bisa kita rabat beton jadi paling itulah jadi makanya saya niat saya di Lahitala gak apa-apa karena saya juga kan sekarang pengusaha Pak saya supplier kelapa sawit tapi di samping itu kenapa saya mau terima jabatan ini paling tidak Allah kasih kesempatan sama saya 6 tahun ke depan bisa berbuat untuk desa saya untuk masyarakat banyak itu aja niat saya Mila Hita oke Pak sebelum kita cerita lagi nanti masalah pembangunan dan kepedulian kita terhadap masyarakat dan juga tanah air kita ini Pak mungkin hari ini Bapak baru pulang dari Tanah Suci baru saja memijakan kaki di tanah air tercinta kita ini harus mampir lagi ke muslim inspiratif hari ini Pak tentu masih ada lelah faktor lain sebagainya ya kalau boleh tahu Pak ini sudah berapa kali Bapak ke Tanah Suci dan bagaimana sih perasaan Bapak ketika masih di Tanah Suci boleh diungkapkan nanti Pak tapi kita tahan dulu kita harus rehat dulu nih Pak supaya pemirsa penasaran dulu nih Pak nah pemirsa dimanapun Anda berada jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kami akan kembali lagi masih ngobrol bersama Pak Kemal jangan kemana-mana tetap bersama kami di muslim inspiratif ya Mersa Alhamdulillah kita kembali lagi di muslim inspiratif di kesempatan kali ini dan kita masih ngobrol bersama Pak Kemal dan beliau ini adalah mantan anggota legislatif dua periode dan sekarang sedang menjabat sebagai kepala desa artinya di usianya yang masih yang sudah tua mohon maaf tapi masih juga mengabdikan diri untuk masyarakat ini motivasi yang sangat luar biasa oke Pak kita kembali lagi tadi sempat terputus ya pertanyaan saya yaitu yang pertama sudah berapa kali ke Tanah Suci dan bagaimana perasaan Bapak ketika sampai ke Tanah Suci sudah berapa kali Pak Karnasji Alhamdulillah sudah tiga kali tiga kali berarti ini yang ketiga ini yang ketiga tapi umroh yang pertama itu tahun 2009 haji kemudian tahun 2019 juga haji baru ini 2023 ini umroh lah yang ketiga artinya Pak enggak ada bosannya nampaknya ke Tanah Suci ini Pak mohon maaf nih Pak bagaimana ya kalau kita bilang Ustaz itu Qiblat kita ya itu baik Allah disitu juga kita bisa hadir berjarah ke makam baginda Rasulullah kalau ditanya tiap bulan saya mau ya karena memang artinya ketika kita mengejakkan kaki ke Tanah Suci ke Baitullah ya juga ke makam baginda Rasul itu kita nyadar kita itu bukan siapa-siapa ya kita bukan siapa-siapa apalagi kadang kalau dalam perjalanan hidup kita enggak tahu manusia ya antara dosa dan pahala itu kan enggak tahu jadi makanya sesuai yang kita ingat paling tidak umroh kita itu dapat melebur dosa kita makanya dasar dari telah kita pingin ya kerinduan kita itu ke Baitullah itu tetap selalu ada gitu Ustaz tetap selalu ada kalau suruh balik lagi siap Pak saya siap oke Pak pengalaman Pak awal Bapak memijakan kaki dulu ke Tanah Suci bagaimana perasaan Bapak dulu tahun 2009 ya awal pertama jadi kalau yang saya lihat kan selama ini kan kita dalam bayangan Qiblat kita itu arah ke barat Qiblat ke barat tapi setelah kita pijakan kaki kita lihat Baitullah Masya Allah Subhanallah air mata kita jadi gak bisa jadi yang selama ini yang selalu kita jadikan Qiblat kita itu hanya dalam pikiran tapi ini langsung kita lihat langsung Baitullah ya kan Ka'bah begitu indahnya begitu megahnya begitu mewahnya ya kan inilah yang selama ini menjadi Qiblat seluruh umat Islam seluruh dunia dan Alhamdulillah saya salah satu yang bisa hadir yang mencium Baitullah itu satu kebanggaan satu kebanggaan Pak ini kan haji umroh itu kan ibadah mahal artinya kalau kita mau melaksanakan ibadah ini kita mengeluarkan modal kalau sholat kan tinggal berbudu sholat udah selesai nah kalau ini haji umroh artinya kita harus menabung uang harta yang selama ini kita cari dengan keringat banting tulang semuanya ternyata harus kita habiskan mohon maaf hanya dengan waktu 12 hari atau mungkin ketika haji hanya beberapa pekan saja itu sudah habis apa gak sayang Pak apalagi mohon maaf nih Bapak kan seorang pengusaha nih bagus uangnya dikelola untuk usaha buka usaha ngembangkan modal dan lain sebagainya kenapa Bapak memilih untuk uang sebesar itu hanya untuk ibadah kalau uang dikelola untuk diniawi kan sebatas habis untuk diniawi ya kan gak akan ada bekal kita ke akhirat tapi uang yang kita pergunakan untuk jalan ibadah ya baik itu untuk ibadah umrah untuk pelaksanaan ibadah haji karena itu yang menjadi bekal kita tabungan kita di akhirat ya kan jadi kalau kita sayang bahasa sayang itu ya habis dunia selesai di dunia yang kita bawa kan gak ada apa-apanya ya kan amal ibadah kita yang kita bawa ke akhirat sama seperti ini izin saya menyimpang sedikit kita beli mobil sekian ratus juta ya habis sebatas itu tapi sepuluh ribu dua puluh ribu sejuta dua puluh juta kita sumbang untuk ibadah masjid karena itu yang sebenarnya dihitung Allah untuk tabungan kita di akhirat bukan yang seratus juta lima ratus juta kita beli mobil habis-habis kan begitu yang untuk di jalan Allah itulah sesungguhnya tabungan kita makanya saya berasumsi selagi saya doang saya ada kesempatan saya tetap harus berangkat kalau ditanya dari tahun 2028 ada kesempatan saya berangkat lagi masjid Allah jadi itu jadi kalau tabungan dunia itu gak ada inilah tabungan akhirat insya Allah oke Pak ini kan Bapak baru pulang nih dari Tanah Suci bersama Travel AET nah ketika sampai ke Tanah Suci kemarin Pak perasaan Bapak apa sih apakah akhirnya aku kembali lagi aku bahagia kembali atau ah biasa aja aku enggak rindu itu pasti rindu pasti karena setelah kita setiap kita habis pulang ya belum selama kita tinggal di Nasa kapan lagi aku bisa pijakkan kaki ke Betullah kapan lagi saya bisa pijakkan kaki ke baginda Rasul ya kan apalagi kita kita bisa masuk ke Raudok ya secara gak langsung kita bisa secara gak langsung ya bisa berkomunikasi dengan Rasulullah Ya Allah Ya Rasulullah ya kan hamba hadir hamba rindu padamu kenapa itu manusia satu-satu manusia penolong umat manusia di muka bumi nanti kan nah itu jadi rasa rindu kita tetap ada tetap ada tetap ada artinya gak ada bosan tidak akan ada bosan Masya Allah Pak momen apa sih Pak yang sampai saat ini masih teringat ketika masih di Tanah Suci yang pertama yang paling utama di samping kita ibadah ya ketika kita bisa berbuat untuk orang lain satu contoh nak saya gak bisa ini oke Pak jadi satu pengalaman haji 2019 yang lalu saya bawa anak saya dan Alhamdulillah mohon maaf bukan kita mau ya menyombongkan diri haji termuda di asah anak kita kemarin itu usia berapa Pak 19 tahun tahun 2019 apa kebanggaan kita ketika dalam satu kloter kita itu ada jemaah Pak kami gak mampu melaksanakan jumrah Alhamdulillah kita bisa bantu jadi paling tidak ya saya melontarkan si kakek anak saya melontarkan si nenek melontarkan jumrah jadi paling tidak di samping kita ibadah wajib apa namanya perjalanan kewajiban ibadah hajinya kita juga bermanfaat untuk orang lain bisa membantu orang lain itu satu kepuasan ada kepuasan tersendiri itu kepuasan tersendiri Masya Allah anak Bapak ada berapa Pak? satu satu dan itu sudah Bapak ajak Alhamdulillah 2019 kemarin Masya Allah luar biasa artinya kalau memang itu apa ya hal yang biasa aja gak mungkin kita ajak keluarga kita ke tanah suci betul betul karena apa alangkah indahnya ketika kita bisa menyempurnakan Islam anak kita sejak usia muda Masya Allah karena Islam itu kan haji itu kan salah satu rukun Islam kelima ya sempurnya Islam itu kan haji makanya ketika saya bisa berbuat itu satu kebanggaan juga bagi saya Masya Allah jadi dengan apa istilahnya di usia 19 tahun dia sudah kita hajikan kita lebih enggak mengatakan hey sholat eh kewajifan eh inum tidak Alhamdulillah bisa terjaga Alhamdulillah 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 oke kalau kita cerita tanah suci itu kayaknya gak ada habis gak ada habis kenikmatan pengalaman yang sangat betul betul kalau boleh tahu pak ini kan bapak berangkat melalui travel IT iya bagaimana pelayanan yang diberikan oleh IT kepada para jamaah pak secara jujur IT is the best Masya Allah IT is the best jadi ketika mereka kemarin menawarkan nanti disini kita hotel bintang lima ya kan jaraknya sekian puluh meter dari pelataran bukan kaabah ya pelataran oke saya catat itu kemudian juga di mana di Madinah Madinah ya di Masjid Nabawi Alhamdulillah Masjid Nabawi itu seperti itu juga kenyataannya betul memang betul memang betul kita keluar dari Anjum gak sampai 100 meter 70 meter sudah pelataran Kaabah pelataran Masjid Nabawi ayo sorry Masjid 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 Sudah pelataran keluar dari Masjid Anjum kemudian dibuktikan lagi ketika kita ke Masjid Nabawi di Madinah keluar hotel jalan sudah pelataran Masjid Nabawi Masjid Nabawi Masjid Nabawi jadi artinya apa yang disampaikan oleh IT Travel itu betul adanya dan ya saya bisa saya katakan jadi recommended 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 untuk IT Travel ke depannya it's the best pokoknya Masjid Nabawi oke pak selanjutnya kita akan ngobrol lagi bagaimana juga nasihat-nasihat bapak dan mungkin motivasi siapa yang jadi orang yang memotivasi bapak sehingga bapak bisa menjadi orang yang sekarang ini tapi mungkin kita tahan dulu kita akan rehat lagi nih pak nah pemirsa dimanapun anda berada jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita akan kembali ngobrol bareng pak Kemal tetap bersama kami di muslim inspiratif bersama IT Travel di muslim inspiratif bersama IT Travel di kesempatan kali ini masih bersama dengan Pak Kemeldin dan di hari ini tadi kita udah ngobrol bagaimana salah satu prestasi beliau dalam apa ya mengabdikan diri kepada masyarakat dan juga bagaimana pengalaman beliau ketika berada di Tanah Suci bersama IT Travel dan kita kembali ngobrol bareng Pak Kemal dan Pak ini kan tadi udah panjang lebar kita ngobrol gitu kan mohon maaf nih pak sebenarnya siapa sih pak menurut bapak orang yang paling berjasa yang telah memotivasi bapak sehingga bapak itu mau mengabdikan diri untuk masyarakat ya mohon maafnya sekarang banyak orang ya apa ya kedoknya itu ingin mengabdikan diri pada masyarakat tapi realitanya memperkaya diri masyarakat mah bodo amat Allahu Akbar kebanyak ada sebagian yang seperti itu nah kalau bapak sendiri tadi sudah disebutkan beberapa prestasi artinya bukan hanya berbicara aja bukan ingin lain sebagainya nah sebenarnya siapa sih pak yang memotivasi bapak ada gak orang yang dibalik semua itu yang sering menasih bapak yang pasti orang tua khususnya bapak saya ya karena mohon maaf saya rindu figur sosok seorang abah ya almarhum orang tua saya walaupun dia susah ketika itu ya saya kan paling kira saya sudah nalar Pak Ustadz ya dia tangan kanan memberi tangan kiri gak pernah tahu dan itu bapak saksikan saya saksikan orang tua saya meninggal tahun 2007 ya lebih kurang sekitar satu tahun yang lalu ada seorang menelpon saya orang orang kota kisaran kemal kemal dimana saya disini pak saya mau jumpa ya saya mau jumpa ada apa pak ini bapak baru ingat sekitar sekian tahun yang lalu tahun sekian yang lalu saya ada bangun rumah saya ada pinjem uang sama abahmu nilainya sekian sampai abahmu meninggal belum saya bayar entah kamu tahu ada catatannya atau bagaimana mau bapak bayar pak saya tidak pernah dapat kabar dari orang tua saya orang tua saya tidak pernah ada cerita kalau bapak pinjem uang apakah itu sifatnya minjam atau memberi saya gak tahu jadi pak atas apa atas keikhlasan kami lah selaku ahli waris anak-anak mudah-mudahan dapat hidup dari Allah itu kami ikhlas pak anggap itu sedekah impaknya orang puasanya untuk bapak asya Allah itu ninggalnya lebih kurang sudah sekitar ada mungkin dua lima belasan tahun baru ingat itu satu tapi yang lain-lain banyak begitu jadi artinya yang sekarang saya dengar kebaikan lah oh anak si Polan yang ini si Polan itu begini Haji Ismail itu seperti ini jadi sekarang kami baru dapat berita baik jadi artinya itu menjadi apa mas saya orang tua saya saja yang hanya tamat SR bisa seperti itu berbuat untuk kebaikan untuk kemasalahan umat ya masa saya yang sarjana saya gak bisa saya bilang makanya itu salah satu motivasi saya Almarhum Abah saya Haji Ismail tapi beliau pernah gak berbicara langsung sama bapak dulu ketika masih sehat ketika masih hidup memberikan nasihat secara langsung atau hanya sekedar perbuatan beliau yang mungkin bisa bapak contoh kalau orang tua saya dia jarang mau ngomong tapi artinya perbuatan itu yang kita contoh ya makanya hormat saya sama orang tua saya mohon maaf agak menyimpang dikit sampai meninggalnya dulu saya perokok berat sampai meninggalnya orang tua saya saya tidak pernah berani merokok di depan orang tua saya walaupun saya sudah seorang yang kota DPR tidak pernah berani itulah sebagai penghormatan saya sama orang tua saya sama abah saya jadi perbuatan itu yang saya contoh itu sikap dia apa yang dia lakukan omongan dari kanan omongan dari kiri dari masyarakat itu yang saya jadikan tidak pernah dia mengatakan kamu harus gini tidak dia tidak oke pak karena waktu kita mungkin tidak terlalu panjang di kesempatan kali ini jadi mungkin motivasi bapak untuk para generasi-generasi berikutnya yang mungkin apa ya sekarang ini diberikan sebuah amanah untuk menjadi seorang wakil rakyat lah katakan nasihat bapak agar mereka ini mungkin tidak menyimpang dan sebagainya dengan segudang pengalaman bapak kira-kira apa yang ingin bapak sampaikan monggo jadi begini ya saya mengharap lah ya kepada generasi muda memang kalau kita lihat kan akhir-akhir ini keberadaan generasi kita ini kan sudah masuk banyak yang rusak ya ya faktor jujur aja narkoba di arah kami narkoba kemudian ya gadget-gadget yang terlalu bebas jadi yang saya minta akan yang pertama sekali sebenarnya kepada para orang tua ya jangan didih anak kita dari sejak umur satu tahun atau dua tahun mudah dikasih HP anak nangis di ayunan dikasih HP itu benar-benar cara mendidik yang tidak baik jadi yang paling utama itu yang perlu kita kasihan itu ya para ibu-ibunya lah satu kemudian kedua pada adik-adik generasi muda ya suksesnya kamu ya diri kamu ya suksesnya adik-adik kita itu ada di adik-adik kita bukan orang lain gitu jadi kita berharap ayo dari sejak dini kita pikirkan masa depan kita tanpa kita berbuat gak akan kita dapatkan hasil tersebut gak akan kita dapat hasil yang baik itu aja keluarga oke satu lagi pak ya masya Allah buat para pemirsa semuanya yang udah punya uang tapi masih sayang untuk mengeluarkannya untuk berangkat ke tanah suci ya kita tahu saya tadi kan kalau berbicara tentang pengalaman bapak sudah tiga kali kita nasib artinya itu gak ada bosannya ya betul artinya masih ada apa ya kerinduan terus untuk datang bahkan sekarang ini kalau bapak disuruh balik siap balik siap insya Allah siap artinya kan ada hati kita yang tertinggal disana ada kerinduan gitu ada hal yang tidak bisa diungkapkan ingin kembali terus kesana kira-kira bapak apa motivasi dan nasib bapak buat para mereka yang sudah punya bekalnya tapi masih belum berangkat oke yang pertama terhusus kepada pemirsa ya jangan pernah ada katakan saya tidak mampu untuk ke tanah suci ya insya Allah semua kita umat islam itu pasti dimampukan Allah kuncinya niat satu harus pasti dimampukan Allah kemudian yang kedua ya kepada pemirsa ayo jangan kita tunda umrah hampir dikatakan wajib bagi umat islam yang mampu sekali seumur hidup jadi saya minta kepada pemirsa jangan ditunda mumpung kita masih sehat mumpung kita masih kuat ayo laksanakan umrah jangan lupa I did travel ini dia oke satu pertanyaan saya saya buka ini karena bukan saya mewakili IT travel nih misalnya kenapa Bapak pilih IT travel yang pertama saya yang mengajak saya itu ada seorang kawan sahabat dari tahun 2003 Ustadz Hermansyah Marpaung beliau dimana sekarang Pak di bandara di bandara oke sampaikan Pak ini mumpung ada orangnya insya Allah nyaksikan nanti Ustadz Hermansyah Marpaung dia yang pertama jadi motivasi saya kemudian yang kedua setelah hari ini kalau istri saya Januari sudah menjalankan melalui IT kepuasan saya belum yakin saya buktikan ternyata ternyata it's the best it's the best IT travel is the best jadi saya himbaw kepada jemaah lah ya masyarakat pemirsa dimanapun berada ayo IT travel bukan memberikan janji tapi bukti oke oke itu aja begitu aja Ustadz ya semoga nanti bisa balik lagi ke tanah amin 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 sama Ustadz nanti ya boleh kita doakan amin amin kita doakan juga untuk seluruh masyarakat Indonesia ya semoga aja nanti di doanya di ijabah amin kita bisa berangkat bareng insyaallah amin amin ya dan terakhir mungkin Pak di kesempatan kalian mungkin masih ada waktu kita sedikit lagi ya mungkin sebagai orang tua Bapak yang mungkin sudah berpengalaman dalam bidang kehidupan dan lain sebagainya ada gak nih Pak nasihat-nasihat buat para pemimpin-pemimpin yang sekarang ini sedang menjabat sebagai wakil rakyat nih Pak oke ini nih agak berat kayaknya agak berat ini ya agak berat ya sederhana aja kalau saya ditanya ayo kita jalankan amanah rakyat ini dengan hati dengan hati udah itu aja dengan hati udah itu aja itu sudah paham semua insyaallah yakin saya sudah paham Alhamdulillah Masya Allah kalau untuk masyarakatnya Pak kira-kira nih ini ya tentunya kan harus ada apa ya satu jalan antara pemimpin dengan masyarakatnya kalau pemimpinnya sudah dengan hati kira-kira masyarakatnya apa yang perlu kita nasihati jadi begini kalau pemimpin sudah bicara kerja dengan hati insyaallah sih masyarakat itu gak akan ada yang apa namanya istilahnya meragukan gitu tapi kalau seandainya kita sebagai rakyat punya pemimpin yang gak bekerja dengan hati gak ada salahnya harus dikoreksi siap dikoreksi insyaallah kapan saja dimana saja saya siap dikoreksi insyaallah oke Pak terima kasih Alhamdulillah sudah datang ke Muslim Inspiratif di kesempatan kali ini ya dan semoga saja nanti bisa pulang dengan selamat bertemu dengan keluarga amin terima kasih sudah hadir di Muslim Inspiratif walaupun katanya tadi agak kurang enak badan Pak agak demam ya mungkin faktor usia juga ya betul tapi semangatnya masih luar biasa semangat untuk ke Tanah Suci masih sangat luar biasa membara bahkan kalau disuruh balik siap balik ya luar biasa karena bareng kemarin juga sama kita tuh ada yang usianya 89 tahun wow sudah tua iya Alhamdulillah dan Alhamdulillah masih semangat Pak ya insyaallah artinya ke Tanah Suci ini mau muda mau tua semuanya tersemangat insyaallah gak ada batasan usia untuk berangkat ke Tanah Suci insyaallah insyaallah oke biasa dimanapun anda berada sampai disini dulu perjumpaan kita semoga antum semua termotivasi dengan kisah sedikit biografi cuplikan dari Bapak Kemal dan juga tadi bagaimana kisah beliau di Tanah Suci dan semoga saja kita bisa berangkat nanti ke Tanah Suci semoga saja juga kita bisa menjadi seorang pemimpin yang bijaksana pemimpin yang memberikan waktunya untuk rakyat dengan hati masyaallah amin amin nah sampai disini perjumpaan kita sampai jumpa di episode berikutnya semoga pemirsa semua ya terinspirasi dari kisah Pak Kemal ini dan semoga kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk menggapai Tanah Suci amin amin ya kami tutup perjumpaan ini dengan subhanak Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam terima kasih banyak titip salam buat ibu insyaallah di rumah